Intro Halo guys, welcome to my channel TS10TV Masih di edisi Liga 1 2020 Gua akan membahas sebuah tim Profil tim dari kebanggaan daerah Istiabawah, Yogyakarta Di level tertinggi sepak bulan Indonesia Yaitu, tidak lain, tidak bukan Super Elah Jawa atau PSS Sleman Ya, ini PYK PSS Sleman ini belum apa-apa Udah ganti pelatih Sebelum Liga dimulai Ya, setor Diantoro musim lalu Kemudian lagi bagus-bagusnya diganti Sama Eduardo Perez Eh, diganti lagi Sekarang sama Dian Antonic Nah ini, Liga belum dimulai Sudah ada pergiatan pelatih di Liga 1 2020 guys Oke, kita bahas dulu bagaimana PSS Sleman Super Elah Jawa Di posisi 2018 Di tahun 2018 mereka promosi guys Tim promosi Tim meyakinkan Nah, di 2019 Mereka cukup meyakinkan bersama dengan Ceto Nur Diantoro Coseto berhasil membawa mereka bertahan Dan di posisi 8 kelasmen akhir Ini, mereka diperkuat oleh para pemain asing cukup bagus ya Menurut gue Ada Alfonso Dua Cruz Kemudian ada Yorleme Batata Kemudian Brian Ferreira Dan juga Yevhen Bokasvili Jadi, materi pemain asing di tahun 2019 Coseto Ini sangat menjanjikan dan sangat-sangat membuat PCS dan juga Slemania tentunya happy Tapi entah kenapa Di tahun 2020 Ini salah satu tim yang banyak masalahnya Banyak diganggu oleh masalah manajemen yang berganti Kemudian ada konflik Konflik dengan PCS Yang tidak mau datang ke stadion Dan akhirnya pecah juga di persiapan Tiba-tiba Coseto dipecat Kemudian masuk Eduardo Perez Sampai latihan juga tampaknya Banyak masalah yang sulit sekali bagi Slemania Untuk bisa memberikan dukungan Akhirnya, menurutkan diri Dan masuk Deyan Antonic Nah, ini Deyan Antonic pernah menjadi pelatih Persib Bandung Bordeaux FC, Madura United Kita akan melihat apakah pelatih asal Serbia ini Bisa beradaptasi dengan sepak bola Sleman Dan bisa kembali setidaknya menyamai Pencapaian dirai oleh Setonur Diantoro di tahun 2019 lalu Nah, berbicara pemain asing tahun ini Ini hanya mempertahankan tiga pemain lama Karena Brian Ferreira sudah hengkar Jadi, tetap mempertahankan Alfonso de la Cruz Yoremi Batata Dan juga Yevhen Bokasvili Dan menambah satu pemain yang tampil cukup bagus di musim lalu Di lini belakang yaitu Aaron Evans Ini pemain yang tampil bagus bersama dengan PSM musim lalu Direkrut Ini salah satu pembelian yang sangat tepat Karena di lini belakang akan berpasang dengan Alfonso de la Cruz Tapi, pemain lokal banyak yang hengkang Ini dia masalahnya Ketika tim sudah jadi di bawah Coach Seto justru bubar Nah, ini pemain-pemain yang pergi Kalau gue sebutkan adalah De Mustaine Ini salah satu pemain yang cukup bagus pindah ke Persebaya Kemudian Haristo Harya Salah satu sayap yang sangat lincah, sangat bagus dalam memberikan asis dan juga menciptakan gol Pindah ke Madura United Riki Kambuaya Salah satu gelandang bertahan yang cukup bagus Pindah ke Persebaya Kus Yeda Haryudo Ini juga salah satu pemain yang selalu diwarnain rambutnya Pindah ke Arema Ranga Muslim Pindah ke Bayangkar AFC Tri Hamdani Guntara Pindah ke Persita Tangerang Sidik Saimama Pindah ke Bali United Dan juga Antony Petronkro Pindah ke Persikudiri Habis guys, habis Jadi ini pemain yang Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Termasuk Samuel Christiansen yang pindah ke Madura Jadi ada 10 pemain yang hengkang Nah, siapa saja pemain yang masuk? Apakah pemain yang masuk setara dengan pemain yang hengkang? Ini menjadi satu pertanyaan besar Pemain yang masuk Ada Arthur Irawan Aduh, so-so Ini pemain dari Badak, Lampung Jalan juga benar-benar inti Samsul Arifin Bek Senior 34 tahun, bek kiri Asal Perserah Lamongan Kemudian Irvan Bahdim Pemain dari Bali United Oke lah Kemudian Fitra Rituan Pemain dari Persija Oke, ini buat pengatur serangan Gede Sukadane Pemain dari Kalteng Putra di musim lalu Nufti Kamal Pemain dari Mitra Kukar Ini pemain tim nasional kita Dan juga Terakhir adalah Miss Bakusolehin Ini salah satu pemain yang sempat hengkang ke Madura United Dari Persebaya Eh, pindah ke PSS Sleman Di detik-detik terakhir Jadi Miss Bakusolehin akan menjadi pemain Lokal terakhir yang masuk di Squad Super Elja Atau Super Elang Jawa PSS Sleman Nah, bagaimana Dan Antonits mengemas tim yang baru Di Asuhnya dalam beberapa hari Ini tambah juga akan menjadi Sebuah tantangan untuk PSS Sleman Karena mereka memiliki pelatih baru Yang baru menengani Hanya beberapa hari sebelum mereka dimulai Tentunya chemistry belum ada Belum tahu materi pemainnya Ini akan menjadi PR yang sangat berat Ini masalah besar PSS Sleman Tapi Kita ingat bahwa PSS Sleman Memiliki supporter yang cukup Fanatik Nah, kuncinya adalah Dukungan dari supporter akan membuat PSS Sleman baik-baik saja Ya, semoga saja ya Kita akan melihat Ini bagaimana Formasi Yang coba dimainkan oleh Dan Antonits Biasanya dia pakai 4-3-3 Kalau saya tidak salah ya Kalau saya tidak salah Nah, penjaga wang Ega Rizky Masih menjadi penjaga wang utama Cadangannya Hendra Molle dan juga Juprianto Alexander Jadi, tetap pilihannya lah Ega Rizky ya Ega Rizky ini penjaga wang tampil cukup bagus mesin lalu Oke, di back kanan Tentunya kapten kesebelasan bagus Nyirwanto Cadangannya Arturi Rawan Di center back Ini pilihannya pasti akan pada 2 pemain asing Aaron Evans, pemain asal Australia Dan juga Alphonse de la Cruz Pemain yang sudah mendapatkan tempatnya di hati para Slemania Karena tampil cukup bagus mesin lalu Nah, cadangannya mungkin Hamdan Zamzani dan juga Sirak Kufron ya Di posisi center back Ini 2 pemain lokal yang akan menjadi Pelapis bagi Alphonse de la Cruz Dan juga Aaron Evans Sedangkan di posisi back kiri Ini akan menjadi perebutan Antara diri Rahman dan juga Samsul Arifin Ini pemain yang baru masuk ya Samsul Arifin Nah, untuk pemain di tengah 3 pemain di tengah Gue melihat bahwa posisi itu akan diisi oleh Yulirme Batata Gede Sukadane Dan juga Fitra Ritwan Cadangannya Bisa Miss Bagusolehin Kemudian Ari Sandi Leti Kamal Dan juga Wahyu Soekarta Serta Jeffrey Kurniawan Jadi banyak pilihannya di lidah di tengah Dari kesebelasan PSS Suleman Pelatih Dian Antonis memiliki banyak pilihan lah Karena disitu nama-namanya yang sudah sering Beredar di sepak bola kita Tapi Ini masalahnya ke misteri Baru kumpul semuanya Belum tentu mereka bisa pemain Pemain bintang dikumpulin jadi satu juga Kalau gak punya ke misteri Percuma juga Oke, kemudian Di lidah depan Yevian Bukasvili pasti akan menjadi pilihan utama Nah, dirinya akan didampingi oleh Irvan Bahdim di posisi kiri Dan di kanan tentunya ada Arshad Yuskiyantoro Kalaupun ada cadangan Ada Irkam Sahrul Mila Yang menjadi paman cadangan Dan juga salah satu striker muda Sadam Emirudin Yang akan menjadi pelapis untuk Yevian Bukasvili Jadi itu materi yang dimiliki oleh Super Elja Kita akan melihat apakah nanti Dian Antonis akan memakai 433 atau 4231 Atau bisa jadi 442 Tapi yang saya melihat kekuatan dari Gue melihat Pesah Slemani Kekuatannya adalah di lidah tengah Lidah tengah ini cukup banyak pilihannya Gerebe Batata dan Fitra Rituan, Gede Sukadana, Mismakus Solihin, Lutti Kamal Ini pemain-pemain yang memiliki karakter ya Memiliki kreativitas Sedangkan sayap-sayap mereka memiliki Irvan Bahdim Punya pengalaman Arsyad Yuski Antoro Cukup bagus Hanya saja memang kita akan melihat Apakah tim ini memiliki misteri Karena pelatih bukan pesulap Bukan dukun Yang bisa merubah sesuatu dengan cepat Dia membutuhkan waktu Untuk bisa berlatasi dengan Sepak bola DIA Khususnya Sleman Dan juga Mengenal betul karakter para pemainnya Dan membentuk sebuah tim Tapi Gue rasa dengan Antonis Pelatih yang sangat tepat Menghentikan Eduardo Perez Di PSS Sleman Jadi Target menurut gue Bertahan adalah target yang cukup realistis Setidaknya mereka berada di posisi 8 atau 10 besar Itu adalah target yang realistis Untuk Slemania dan juga BCS Yang selalu akan hadir Menemani Super LC Tapi Jangan sampai terpleset Karena musim ini Musim yang sangat ketat Karena DIA hanya memiliki PSS Sleman Kalau di Jawa Tengah hanya memiliki PSS Sleman Nah DIA hanya memiliki PSS Sleman Di kancah tertinggi Level tertinggi sepak bola Indonesia Jadi selamat berjuang Super LGA Semoga beruntung Dan juga Semoga masalah Internal Segera berakhir ya Karena Supporter Pemain Pelatih Dan juga Management Itu adalah satu kesatuan Kalau ingin Mencapai hasil yang Cukup bagus Gitu guys Jadi itulah Profil dari PSS Sleman Super LGA Jawa Jangan lupa untuk Saksikan Konten-konten berikutnya Di TES10TV Dan juga Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan notifikasi Selonceng dan share videonya Kemana-mana ya Untuk Slemania Dan juga untuk BCS Sampai ketemu di konten-konten berikutnya Good luck Untuk Super LGA Tio Dugroho Sign out Bye Sub indo by broth3rmax